Halo semuanya, hari ini kita akan menggambar skin spesial dari Stumbleguys, yaitu skin Phoenix, atau skin Poenix. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Selamat menonton! Seperti yang teman-teman lihat, karena gambar skinnya cukup sulit, jadi saya sketch-ah pakai pensil dulu. Sekarang saya tinggal menebalkan dengan spidol dan juga mewarnainya dengan oil pastel. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa kita akan sisakan ruang kosong seperti ini, jadi ini nanti untuk warna kuning ya teman-teman. Kita sisakan beberapa bagian di samping-samping kepalanya seperti ini. Setelah itu kita ambil cotton bud, lalu kita gosok-gosok seperti ini. Setelah itu kita ambil cotton bud, lalu kita gosok-gosok seperti ini. Kita akan biarkan dulu, jadi kita akan fokus di bagian merah dulu. Terus jika sudah rapi, kita baru ambil warna kuning, kita gosokkan di bagian-bagian yang masih putih. Sekarang merah kuningnya kita blend atau kita ratakan pakai cotton bud, kita gosok-gosok lagi. Untuk paruhnya sendiri, kita masih pakai warna kuning. Di sini saya akan ganti menggunakan spidol. Kita ganti dengan spidol merah, kita rapikan di bagian pinggir-pinggirnya. Karena pinggirannya kecil, jadi kita pakai spidol saja agar lebih mudah. Oke, seperti ini, spidolnya saya akan kesampingkan dulu. Kita ganti dengan oil pastel warna pale okre atau coklat muda. Bagian yang bulat besar ini bukan mata ya teman-teman, tapi bagian dalam kulitnya. Jadi kita pakai warna pale okre. Di bagian pinggir paruhnya, saya akan goreskan warna orange. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, kita ganti dengan oil pastel warna merah. Kita akan warnai bagian depan jubahnya. Ini sama seperti kepalanya tadi ya teman-teman. Kita sisakan sedikit ruang untuk warna kuning. Kita ganti lagi agar merata. Kita ganti lagi agar merata. agar lebih mudah. Sedangkan untuk bagian-bagian yang masih putih, kita ganti dengan oil pastel warna kuning. Kita goreskan sama seperti sebelumnya. Oke, warna kuningnya sudah digoreskan. Kini kita tinggal meratakan saja. Setelah dadanya, kita akan beralih ke bagian kedua tangannya. Ini di tangannya ada sarung tangan. Kita warnai dengan warna merah dan juga kuning. Kita pakai warna merah dulu. Setelah warna merahnya sudah jadi, baru kita ganti menggunakan warna kuning. Kita warnai bagian tengahnya ya teman-teman. Lalu atasnya lagi kita ganti dengan warna merah. Jangan lupa untuk tangan satunya kita warnai juga sama. Ini dia sarung tangannya sudah jadi. Sekarang kita pindah ke bagian celananya. Masih menggunakan warna merah, kita gores-gores lagi. Setelah celananya kita turun ke bagian kedua kakinya. Atau bagian sepatunya ya teman-teman. Sepatunya sama pakai warna merah. Kecuali di bagian pinggiran atas dan juga kukunya. Untuk cakarnya kita warnai dengan warna kuning. Baru bagian atas sepatunya kita ganti dengan warna violet atau ungu. Oh iya, hampir kelewatan. Di bagian ikat pinggangnya kita pakai warna kuning juga. Oke, gambarnya sudah 70% jadi. Kita akan selesaikan memwarnai bagian dada, kaki dan juga sayapnya. Kita akan turun ke bagian kulit kakinya seperti ini. Kita pakai cotton bud lagi. Kita gosok-gosok supaya merata. Kita mulai dari bagian lengan dan juga dada ya teman-teman. Ini di belakangnya ada sayap. Kita warnai dengan warna kuning dan juga orange. Kita pakai warna kuning dulu. Oke, seperti ini. Baru kita ganti dengan warna orange. Warna kuning dan juga orange-nya kita blend atau kita ratakan. Kita beri sedikit warna putih di bagian kepalanya untuk efek cahaya. Kita rapikan sedikit untuk bagian yang kurang rapi. Ini dia gambarnya sudah jadi. Skin spesial dari Stumbleguest yaitu skin Phoenix atau Poenix. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.